3 Pernyataan Andika Pratama Soal Hubungan Dengan Jantri Kacika Ternyata Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Presenter Andika Pratama akhirnya memberi klarifikasi soal rumor dirinya mempunyai hubungan spesial dengan Jantri Kacika. Suami Usi Sulistiawati itu menyampaikan klarifikasi melalui vlog terbaru miliknya di Youtube. Berikut 3 pernyataan Andika Pratama soal gosip dengan Jantri Kacika. Yang pertama Andika Pratama membantah. Andika Pratama mengak awalnya malas menanggapi gosip kedekatan dengan Jantri Kacika. Namun dia akhirnya buka suara lantaran rumor itu membuat keluarga tidak nyaman. Tujuannya meluruskan hal yang sudah belok tanpa arah, kata Andika Pratama melalui akun Usi Andika Official. Yang kedua pertemuan dengan Jantri Kacika. Andika Pratama mengaku pertama kali bertemu dengan selebritas TikTok itu dalam acara lapor Pak Trans 7. Itu pertemuan pertama kali beber mantan presenter inbox itu. Yang ketiga tidak pernah bertemu lagi. Andika Pratama hanya sekali bertemu dengan Jantri Kacika. Setelah pertemuan pertama, mereka tidak pernah bersuah atau punya hubungan spesial. Sampai hari ini enggak pernah ketemu lagi. Imbuh Andika Pratama. Status asli hubungan Andika Pratama dan Jantri Kacika akhirnya terkuat. Usi saya juga kenal. Akhirnya status sebenarnya hubungan Andika Pratama dan Jantri Kacika terkuat. Usi Swamri Setiawati juga buka suara. Memang Iswamika Pratama yang ditulis jadi sosok pria yang disebut sebagai Sukar Deddy Jantri Kacika. Sang terberhembus. Adanya itu muncul kalau seorang Pramal secara tiba-tiba menyebutkan artis berinisial A yang menjadi Sukar Deddy Kacika. Praktis warganya pun langsung menduga bahwa yang dimaksud adalah Andika Pratama, suami dari Usi Sulis Setiawati. Sontak suami Usi Sulis Setiawati bereaksi, Andika Pratama langsung membantah kabar bahwa dirinya dalam klarifikasinya. Andika menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan Jantri Kacika dan itu hanya sebagai bintang tamu. Saya pribadi pernah memang ketemu Jantri Kacika satu kali. Waktu itu dia jadi bintang tamu, kata Andika Pratama. Dan sampai saat ini gak pernah ketemu lagi ujar Andika. Ia pun menegaskan tentang statusnya dengan Jantri Kacika. Dari pertemuannya dengan Jika, Andika Pratama menegaskan Jika hanya hubungan kerja profesional. Tak ada yang lebih setelah itu. Untuk masalah Jika, hubungan profesional. Ungkapnya, dia datang main saya sebagai tuan rumah menjamu. Menyelesaikan apa yang saya kerjakan, habis itu gak pernah ketemu lagi tambah Andika. Nama Andika Pratama dan Arya Saloka disangkut pautkan oleh wargane terhadap ramalan dari seorang bernama Hartgumai. Andika langsung memberikan klarifikasi agar orang-orang tak mengira itu adalah dirinya. Dan memberi penjelasan ke orang-orang terdekatnya. Andika Pratama dituding wargane jadi sukar dedi selep tiktok Jantri Kacika. Dalam klarifikasi di channel youtube pilihnya, bersama Usi Sudi Setiawati, Andika merasa tak mungkin punya sukar dedi. Andika menjelaskan kondisinya keuangannya yang tak dianggapnya tak mungkin bisa sampai membelikan sebuah rumah untuk orang lain. Saya aja rumah masih nyicil setengah mati, mau ngasih rumah orang, kata Andika Pratama sembari tertawa. Usi sendiri sejak awal memang tak percaya bahwa sosok yang dimaksud oleh Pramal bernama Hartgumai adalah suaminya. Sebab ia tak percaya Andika mengenal sosok Hartgumai yang tiba-tiba muncul membawa ramalan. Ada satu yang omongan Pramal itu aku langsung, ini bukan Andika tutur Usi. Ketika dia ngomong, saya juga kenal amak orangnya. Ujar Usi Sudi Setiawati. Meski tak menyebutkan ciri-ciri fisik, Andika merasa ramalan dari Hartgumai akan menjadi liar karena beredar di masyarakat. Usi Sudi Setiawati dan Andika Pratama justru tampak semakin mesra di tengah isu menjadi sukar dedi Jantri Kacika. Bahkan Usi dan Andika yang tengah berlibur di Bali pun pamer ciuman di tempat umum. Dalam unggahan di akun TikToknya, at Usi Andika UFC, Usi Sudi Setiawati menggabungkan beberapa foto dan video liburannya dengan Andika Pratama. Awalnya mereka tampak mesra dengan saling bersandar satu sama lain ketika duduk di pantai. Kemudian menuju akhir video, Usi dan Andika Pratama tampak berdiri di bibir pantai. Orang tua lima anak itu pun kemudian tampak berciunan bibir untuk menunjukkan bahasa cinta mereka. Kembali di Bali menjelang 22 Mei 2022, tulis Usi Sudi Setiawati. Sebagian besar dari mereka memberikan dukungan terhadap Usi Sudi Setiawati dan Andika Pratama. Ah Kapol kesayangan, ujar seorang netizen. Bahagia selalu sahur netizen yang lain. Langgang terus kakak kata netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!